Halo Pemirsa, program Hot Ekonomi kembali menyapa Anda pada hari ini, program yang akan mengupas isu-isu menarik dan terhangat seputar ekonomi di Indonesia. Bersama saya, Andralus Mana, dan inilah Hot Ekonomi. Pemirsa Presiden Joko Widodo meminta pembenahan tata kelola beras nasional, termasuk cadangan beras pemerintah atau CBP. Di satu sisi, Badan Urusan Logistik Perumpulok menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya, termasuk di sisi besarnya beban keuangan. BUMN Penjaga Gawang Ketahanan Logistik Pangan Nasional Perumpulok seperti tak henti dirundung masalah. Belum lama berselang, dikabarkan bahwa sebanyak 20 ribu ton cadangan beras pemerintah sudah tidak layak akibat turun mutu dan harus masuk di sposal. Salah satu penyebabnya disinyalir adalah pengalihan bantuan beras sejahtera atau rastra menjadi bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang dihandle oleh Kementerian Sosial. Turunnya mutu 20 ribu ton CBP ini membuat perumpulok harus menderita kerugian sekitar 160 miliar rupiah dengan asumsi harga 8 ribu rupiah per kilogram. Beras akan dilelang untuk diolah menjadi etanol atau tepung maupun pakan ternak dengan harga 5 ribu rupiah per kilogram. Sementara Kementerian Keuangan akan memberikan ganti rugi selisih harga sebesar 3 ribu rupiah per kilogram atau sekitar 60 miliar rupiah. Karena sudah harus turunkan harganya masih kualitas yang bisa digunakan ada yang nanti kita rubah jadi bisa dirubah beberapa beras lagi jadi tepung ada yang dirubah nanti jadi pakan. Yang terakhir yang paling buruk itu masih bisa dirubah menjadi etanol ya jadi tidak dibuang. Ini beda-beda dari 20 ribu itu tidak sama ya nah nanti dihitung kalau yang tadi yang masih bisa dijual dengan beras lagi layak pakai layak makan itu yang menentukan bukan saya ya kesini semakin terpuruk. Sebenarnya kalau itu-betul kan benarnya si buluk kalau tidak dibubah dengan bunga sangat untung ya besar keuntungan kita. Tapi begitu kita punya beban CBP dengan bunga-bunga komersial tadi ya pasti rugi ya. Pada 4 Desember 2019 Presiden Jokowi menggelar ratas pembenahan tatak lola beras nasional. Menggaris bawahi salah satunya adalah evaluasi pengelolaan cadangan beras pemerintah secara menyeluruh. Jokowi minta ada pembenahan regulasi dan manajemen serta pola dan terobosan baru agar tidak menimbulkan beban bagi perumbulok. Saya juga minta dibenahi yang terkait dengan manajemen pengelolaan cadangan beras pemerintah menumpukan stok beras yang tidak bersalurkan harus jauh-jauh hari. Harus kita pikirkan dan diputuskan disamping meningkatkan biaya perawatan juga akan berpotensi menurunkan mutu dari beras yang ada. Sebab itu saya minta regulasi dan manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan dan dibuat pola-pola baru, perubosan baru sehingga tidak justru menjadi beban bagi perubosan. Sebagai BUMN dengan peran sentral penjaga gawang logistik ketahanan pangan, perumbulok ternyata menanggung beban keuangan yang tidak ringan. Utang perum misalnya dilaporkan mencapai sekitar 28 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1. Ya Omirisah, menurut Menteri Keuangan Seri Bulyadi, ada tujuh BUMN yang disuntik penanaman modal negara dan masih merugi di 2018 lalu. Salah satunya perumbulok, lalu bagaimana idealnya peran perumbulok antara kewajiban PSO dan menghindari beban keuangan yang menumpuk? Bagaimana pula strategi pembenahan tata kelola beras terutama cadangan beras pemerintah? Kita akan membahasnya bersama Direktur Utama Perumbulok, Bapak Budi Waseso dan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Bapak Dwi Andreas. Selamat datang Pak Buas dan juga Pak Dwi, terima kasih sudah hadir di Hot Ekonomi. Ini Presiden Jokowi meminta agar ada pembenahan tata kelola beras nasional. Ini terkait juga dengan 20 ribu, ada 20 ribu ton beras di bulok yang ternyata turun mutu atau dalam tanda kutip hampir busuk, Pak. Nah ini apa penyebabnya dari 20 ribu ton beras ini, Pak? Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi ya, yang 20 ribu ton itu beras itu sebenarnya beras program BPNT ya, yang dulu tahun 2017, karena tidak jadi digunakan, program itu tidak dilaksanakan dan berubah lagi kembali rastra, maka itu berhenti berasnya itu ya, dan ini sudah terlanjur didorong ke pelosok-losok, karena dulu kan Menteri Sosial menyampaikan pada kita bahwa bulok menyiapkan beras untuk kegiatan BPNT atau rastra di daerah ini-ini. Nah kita harus cepat, kita harus cepat hadir supaya tidak ada keterlambatan dalam penyerahan atau penerima BPNT atau rastra itu. Sehingga harus secepat mungkin kita dorong ke sasaran-sasaran itu, tiba-tiba ada pembatalan untuk penggunaan itu. Sehingga kita tidak mungkin tarik lagi, karena kalau kita tarik lagi kan kosnya terlalu tinggi. Jadi pembatalan beras, penggunaan berasnya bukan BPNT-nya Pak? Bukan, penggunaan dari beras bulok itu. Nah akibatnya, karena ini kan tidak bisa kita gunakan lagi karena memang jangkauannya terlalu jauh, sudah terlalu dorong. Jadi secara ekonomis terlalu mahal kalau kita tarik. Maka kita nunggu karena programnya ada lagi, berikutnya akan ada program lagi BPNT. Nah kita menunggu-menunggu-menunggu, ternyata tidak ada. Akhirnya beras itu turun mutunya. Pasti dong, karena namanya juga pangan ya. Barang mati aja ada susut kok, apalagi pangan. Nah turun mutunya, turun mutunya, turun mutunya. Nah sampai hari ini kita tetap menilai bahwa memang ada kan setelah dengan peraturan Mentan 38 itu bahwa 4 bulan itu sudah ada penilaian untuk turun mutunya beras. Oke, tapi apa nih yang membedakan antara program Rastra dengan BPNT ini ya, bantuan pangan non-tunai ini. Sehingga menyebabkan beras dari bulok ini tidak digunakan. Nah jadi yang pertama, kalau Rastra dulu kan teribanya full beras. Oke. Didorong oleh bulok sampai ke penerima-penerima ini. Nah kalau BPNT ini, masyarakat sudah boleh memilih. Bisa menerima beras, telur, sama gula. Iya kan? Dengan harga yang sama, Rp110.000. Iya kan? Nah tapi kebijakan, peraturan dari Menteri Sosial bahwa berasnya tidak dari bulok. Tidak harus dari bulok? Nah boleh, masyarakat memilih. Nah itu yang mengibatkan, sekarang kan berhenti. Berhenti penjaluran beras bulok yang tadinya program Rastra menjadi BPNT. Jadi tidak harus jadi bulok dong. Iya, iya. Itu yang berdampak kepada penjaluran beras kita. Oke, itu salah satu faktor ya. Kenapa akhirnya ada 20.000 ton beras bulok ini yang akhirnya turun mutunya begitu kan? Ya itu untuk program BPNT yang 2017. Itu yang... Sudah lama ya? Ya, kalau yang sekarang-sekarang tidak ada. Jadi ini tidak ada permasalahan yang baru. Permasalahan yang lama. Kalau tata kelola yang sekarang juga tidak ada masalah. Karena beras-beras yang sekarang ada di gudang bulok juga kualitasnya bagus semua. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Pak Dwi dulu. Kira-kira menurut Anda penyebab dari 20.000 ton ini kan tentunya memang sangat merugikan juga dari bulok dan juga pemerintah. Nah ini bagaimana agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Nah gini mas, terkait isu disposal dulu ya. Karena kan topiknya ini disposal. Disposal itu di dunia perdagangan produk-produk pertanian itu satu hal yang aman sangat wajar. Apalagi di proses food saja itu ada disposal. Untuk itu kan ada expired date. Dalam arti kita tempatkan dulu istilah disposal. Disposal adalah satu hal yang wajar. Dan disposal bukan bermakna bahwa beras tersebut akan cemplungin ke laut. Bukan akan ditimun atau dimasukkan ke dalam tanah. Makna disposal adalah bahwa barang tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk tujuan utamanya kan. Sehingga bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ini makna disposal. Lalu bagaimana terkait jumlah disposal tersebut. Kalau dalam tata kelola selama disposal itu masih di bawah 1% itu masih dalam batas-batas yang wajar. Kalau kita hitung 20 ribu ton dengan sekarang simpanan bulog 2,14 per kemarin kan. 2,14 juta ton ya masih dalam batas-batas yang wajar. Sekitar 1% kan. Nah kalau lebih dari 1% antara 1 sampai 4% nah ini ada sesuatu yang salah itu. Masih berangkatnya 20 ribu ton itu masih wajar itu. Iya dan di dalam tata kelola beras juga sebenarnya disposal ini sudah masuk dalam kos sebenarnya. Ada yang disebut sebagai risk mitigation. Dalam arti dia sudah masuk dalam mitigasi risiko. Kalau yang ini tidak jadi disposal lalu kemudian bisa dijual dalam bentuk lain lalu itu sebagai keuntungan. Sebagai keuntungan persero kan kalau itu bisa dijual. Tapi kalau tidak itu sudah masuk dalam kos di dalam perusahaan yang bersangkutan. Jadi itu makna disposal. Oke nanti akan saya minta juga tanggapan dari Pak Buas terkait dengan disposal ini. Tapi kita beri dulu Pak Dewi dan juga Pak Buas. Dan Pak Minister kami akan segera kembali usaha jeda. Tetaplah di Hot Economy.